Selamat tidak datang bulan ini, maka anak-anak kontrol ke belakang, maka pembak terakhir. Seorang perempuan inisial BRB, 22 tahun asal Sumba, diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Mataram. Perempuan yang masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Mataram itu, diduga melakukan praktik aborsi terhadap janin yang dikandungnya. Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol KDA di Budi Astawa mengatakan, pihaknya mengatakan BRB setelah menerima informasi dari pihak Rumah Sakit Kota Mataram. Setelah dilakukan penanganan di IGD hingga dialihkan ke ruang persalinan, diketahui bahwa janin berjenis kelamin laki-laki yang dikandung BRB sudah dalam keadaan meninggal. Kami mendapat informasi dan kami langsung ke lokasi Rumah Sakit Kota Mataram untuk melakukan proses pembelian awal. Dan sampai detik ini kami sudah melakukan kegiatan pemeriksaan baik daripada saksi ataupun ibu yang dilaporkan dari sakit dan juga melakukan proses pengledahan di beberapa tempat yang kami duga dilakukan proses konsumsi obatnya. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, ia mengaku telah mengkonsumsi obat penggugur kandungan yang dipesan pada 10 Juni lalu. Polisi pun terus mencari bukti-bukti lain dari kasus ini dengan memeriksa para saksi dan pasangan terduga pelaku hingga olah TKP di kos terduga pelaku yang beralamat di Jalan Pejanggi Kota Mataram. Baisarah Lombok TV, Mataram Terima kasih telah menonton!